Halo, selamat datang kembali di Audio Tune, bersama saya, Mr. Paredo, yang akan membantu kalian semua untuk mendengar audiobook novel, Hot Mother, Tragedi Cinta Satu Malam, Autors By, Andrietta Rendra, Please Enjoy. Chapter 2 Hey, kamu jangan kesal sama dia, aku yang akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Seru Eden, dengan penuh keberanian, menatap ke arah pria yang sedang marah itu. Mario, yang mendengar suara wanita yang sangat latang kepadanya, langsung melirik sekilas ke arah Eden. Kamu pikir berapa harga ganti rugi mobilku ini, ha? Tanyanya, dengan penuh penekanan, lalu menatap sosok Eden, dari atas hingga ke bawah, yang berada di sebelahnya. Eden yang mendapatkan tatapan tajam dari Mario, bukannya takut, dia malah menatap tajam kembali. Kamu tinggal sebutkan saja, berapa harga ganti ruginya? Sahut Eden, yang mulai merasa kesal dengan sikap yang diperlihatkan oleh Mario. Namun, bukannya menjawab, Mario malah dengan santainya, berbalik melangkah ke arah mobilnya. Lalu, ia duduk dengan manis, di atas mobil mahalnya itu. 500 ribu euro, ucapnya dengan santai. Eden yang mendengar itu, langsung melongo, tidak percaya. Are you crazy? Bentaknya kesal saat mendengar harga yang dilontarkan oleh pria di depannya ini. Bagaimana tidak, Mario meminta uang ganti rugi sebesar 500 ribu euro. Hanya untuk mengganti mobilnya yang hanya lecet sedikit saja. Mario, sontak terkejut dengan kalimat yang dilontarkan oleh Eden. Selama ini, semua wanita yang bertemu dengannya, pasti akan memuja dan berbicara dengan penuh kesopanan dan juga suara yang ngebut. Namun, berbeda dengan wanita di depannya saat ini, yang sangat berani mengatainya gila. Mario, langsung menatap Eden dengan pandangan meneliti. Dia melihat wajah Eden yang sangat cantik, bibirnya yang mungil, matanya yang kecil, dada yang berisi, bentuk tubuh yang bak gitar spanyol. Ditambah lagi, baju yang ia kenakan saat ini sangat terbuka. Menambah nilai keseksian yang ada di tubuh Eden. Cantik, gumamnya dalam hati dengan senyuman licik. Lalu, dia berdiri dan melangkah mendekati Eden, melihat Mario yang perlahan melangkah mendekatinya. Seketika, Eden melangkah mundur. Lalu, dia membalikkan badannya, bersiap untuk berlari. Dia benar-benar merutuki dirinya sendiri karena sudah berani menyinggu peria yang baru ditemuinya itu. Namun, di saat dia baru memasang start untuk berlari, dia terkejut merasakan sebuah tangan kekar melingkar di pinggangnya. Dan aroma parfum Mario yang begitu kuat di pensiumannya. Membuatnya langsung menutup mata dengan kedua tangannya. Karena perlahan, dia bisa merasakan hembusan nafas segar berada di sekitar telinganya. Yang membuatnya langsung merinding hingga menolong salifanya kasar. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku! Bentaknya lagi merontak dalam pelukan Mario. Namun, bukannya melepaskan, Mario malah menghirup aroma lembut dari tubuh Eden. Aroma yang begitu menenangkan jiwanya. Hingga tanpa sadar, dia mulai mengendus leher Eden. Dan seketika, Eden merasa seperti kesakitan. Desisnya, merasakan jika lehernya ada yang menggigit. Tanpa sadar, Mario membuat kiss mark di leher Eden. Lepaskan aku! Kamu ini vampir ya! Main gigit saja! Perintahnya, memukul kepala Mario. Merasa tidak terima mendapatkan pukulan dari Eden. Mario langsung mengendung paksa Eden. Dan membawanya masuk ke dalam mobilnya. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Dasar gila! Lepaskan aku! Teriaknya berulang-ulang. Namun, tidak ada yang menghiraukannya. Tanpa menjawab dan bersuara. Mario langsung memasukkan tubuh Eden ke dalam mobilnya. Lalu memasangkan salt belt untuk Eden. Lalu, dia juga ikut naik lewat pintu itu dengan melewati tubuh Eden. Dia takut. Jika dia memutar lewat pintu sebelah, Eden bisa-bisa melarikan diri. Hei gila! Lepaskan aku! Kamu mau bawa aku kemana? Kalau kamu mau ganti rugi, aku bisa bayar. Tapi tidak gini caranya. Teriaknya dengan nyaring di dalam mobil. Membuat Mario langsung menutup kedua telinganya. Dan dengan cepat, Mario langsung menarik sangkuk leher Eden. Lalu, dia memaksa mencium bibir mungil milik Eden. Sontak, Eden terkejut dengan ciuman tiba-tiba yang diberikan Mario. Karena ini adalah first kiss-nya. Dan sekarang diambil begitu saja oleh pria yang baru dikenalnya. Karena tidak ada balasan ataupun respon dari Eden. Mario langsung menyudahi ciuman penuh nafsunya itu. Lalu, menyatukan kening mereka. Jika kamu masih berani membuka mulut dan mengeluarkan suaramu yang berisik itu. Maka, aku akan melakukannya lagi. Dan bahkan lebih parah dari ini. Kamu mengerti? Ucapnya dengan tegas. Dan karena takut Mario akan menciumnya kembali. Dengan patuh, Eden langsung menganggukkan kepalanya singkat. Mengiakan perintah Mario. Terima kasih telah mendengar. Sampai jumpa di selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis. Segera download Audiotune.